Intro Di dalam agama kita ini banyak sekali contoh-contoh pemimpin yang sangat sederhana Dan mudah-mudahan ini bisa dicontoh sama pemimpin-pemimpin kita yang sekarang Jadi langsung aja kita lihat penjelasannya Pemimpin-pemimpin yang sederhana dalam Islam Ini dia Intro Siapa sajakah Pemimpin sederhana dalam Islam Seorang pemimpin biasanya akan menjadi panutan bagi siapa saja yang berada di sekitarnya Terlebih juga sang pemimpin memiliki karismatik yang dapat memberikan inspirasi Selain itu pemimpin juga harus memiliki sifat yang sederhana, ramah, serta bijaksana dalam mengambil keputusan Pemirsa Seperti pembahasan kita sebelumnya mengenai delapan pemimpin dalam Islam Bahwa seorang pemimpin memiliki peranan yang sangat penting Dan kini kita akan membahas mengenai pemimpin dengan sifat kesederhanaannya di dalam Islam Siapa sajakah mereka? Berikut informasinya Pemimpin sederhana dalam Islam Pemimpin sederhana dalam Islam yang pertama adalah Abu Bakar Asyidik Ketika Rasulullah SAW menderita sakit Abu Bakar Radulahu Anhu adalah orang yang ditunjuk oleh Rasulullah untuk menggantikan beliau menjadi imam dalam sholat Hal ini menurut sebagian ulama adalah petunjuk dari Rasulullah agar Abu Bakar diangkat menjadi seorang halifah atau pemimpin Dan ketika diangkat menjadi seorang halifah menggantikan Rasulullah SAW Usai Abu Bakar di bayat Beliau pun berpidato bahwa Hai umat, aku telah diangkat untuk memerintahmu Sebenarnya aku terpaksa menerimanya Aku bukanlah orang yang terpandai dan termulia dari kamu Apabila aku benar, dukunglah bersama-sama Tetapi jika aku menyimpang dari tugasku Maka betulkanlah bersama-sama Jujur dan lurus adalah amanah Sedang bohong dan dusta adalah pengkhianatan Kaum yang lemah diantara kamu adalah kuat dalam pandanganku Hingga haknya diperolehnya Orang yang kuat dari kalanganmu adalah lemah dihadapanku Hingga aku rebut hak itu daripadanya Perjuangan dan jihad itu sekali-kali janganlah ditinggalkan Kaum yang meninggalkan jihad itu akan dipukul kehinaan Patuhlah kepadaku selama aku mematuhi Allah dan Rasulnya Dikalah aku mendurhakai Allah dan Rasulnya Kamu tidak wajib patuh lagi kepadaku Dari pidata tersebut menunjukkan bahwa Abu Bakar merupakan seorang pemimpin yang jujur Rendah hati, demokratis, serta memiliki sikap tegas dalam menegakkan kebenaran Selain itu di dalam kehidupan sehari-hari Sebagai seorang khalifah Abu Bakar selalu mengikuti sifat Rasulullah SAW Yaitu tetap dalam kesederhanaan Kehidupan antara Abu Bakar dengan masyarakat seakan tidak ada pagar pembatas Rumahnya boleh dikunjungi setiap waktu dan terbuka bagi rakyat biasa Bahkan ia bisa ditemui dimana saja dan kapan saja Dan pakaiannya, makanannya, hingga kesehariannya sangatlah bersahaja Hingga pada suatu hari, ketika Abu Bakar hendak meninggal Ia berkata kepada putrinya Aisyah Hai Aisyah, unta yang kita minum susunya Juga bejana tempat kita mencelupkan pakaian Serta baju khotifah yang saya pakai Semuanya hanya dapat kita gunakan selama saya berkuasa Dan apabila aku meninggal, seluruhnya harus dikembalikan kepada Umar Maka ketika Abu Bakar meninggal dunia Aisyah mengembalikan semua barang tersebut kepada Umar bin Khattab Bahkan kisah lainnya, ketika seorang wanita biasa bernama Unaisar berkata Hai Abu Bakar, apakah engkau masih dapat menolong kami memerah susu kambing Seperti sebelum menjadi khalifah Maka Abu Bakar pun menjawab Insya Allah, aku akan tetap bersedia menolong kamu Pemirsa beriman Demikianlah sosok Abu Bakar sebagai kepala negara Yang telah berhasil menaklukkan dua kerajaan besar, Syria dan Persia Namun dibalik tahta yang ia miliki Abu Bakar masih menyempatkan waktu untuk memerah susu kambing Bagi para wanita di lingkungannya Pemimpin sederhana yang kedua Yaitu Umar bin Khattab Ketika kain-kain Yaman telah sampai Dan dibagikan kepada kaum muslimin secara adil dan sama rata Umar bin Al-Khattab Radillahu Anhu Memakai pakaian yang lebih besar dari jatahnya Karena postur beliau lebih tinggi Kemudian kaum muslimin menyentuh kain itu Karena semuanya dibagikan secara terang-terangan Dan ketika Umar Radillahu Anhu naik ke atas mimbar untuk berkhutbah Dan memberi semangat kepada orang-orang yang berjihad Dengan mengenakan pakaian tersebut Umar berkata kepada mereka Dengarkanlah dan taatlah kalian Namun tidak ada yang menjawab perkataan Umar saat itu Maka Umar kembali berkata Dengarkanlah dan taatlah kalian Namun lagi-lagi tidak ada jawaban atas perkataan Umar Melainkan adanya suara keras yang mengarah kepadanya bahwa Tidak perlu didengar dan tidak perlu ditaati Dan pada situasi demikian Puluhan prajurit bersenjatakan pedang Tidak terprovokasi dan melancarkan pukulan Hingga kondisinya menjadi tenang dengan sendirinya Kemudian Umar Radillahu Anhu bertanya kepada orang yang bersuara tersebut Ketika kondisi mulai tenang Umar berkata Mengapa? Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala merahmatimu Lantas lelaki tersebut berkata dengan sangat berani kepada Umar Engkau telah mengambil kain sebagaimana kain yang kami ambil Akan tetapi Bagaimana caranya engkau memotong kain tersebut padahal engkau lebih tinggi dari kami? Pasti ada sesuatu yang diistimewakan untuk kamu Lalu Umar Radillahu Anhu Membela diri dengan memanggil anaknya Yaitu Abdullah bin Umar Kemudian Abdullah mengumumkan bahwa Dia memberikan kain bagiannya kepada sang ayah Sehingga Umar Radillahu Anhu membuat gamis yang sempurna Dan dapat dijadikan untuk menutupi aurat dan berkumpul dengan orang lain Lalu laki-laki tersebut kembali duduk dengan tenang serai berkata Sekarang kami mendengar dan menaati Selain itu dalam kesehariannya Umar Radillahu Anhu hidup seperti kebanyakan orang pada umumnya Beliau menyalakan lampu di malam hari Dan berbincang-bincang dengan menggunakan lampu tersebut Untuk urusan kenegaraan Dan apabila orang yang berbincang-bincang dengannya Membicarakan hal-hal di luar urusan kaum muslimin Maka beliau memadamkan lampu serai berkata Lampu ini milik negara Oleh karena itu tidak benar jika digunakan untuk keperluan pribadi Kemudian pada hari Jumat Ketika orang-orang telah berkumpul Menanti khatib yang tak lain adalah Umar Radillahu Anhu Namun Umar datang terlambat sehingga mereka lama menunggu Maka Umar Radillahu Anhu keluar menemui mereka dan naik ke atas mimbar Lalu dia menyampaikan alasan keterlambatannya kepada kaum muslimin bahwa Dia tidak memiliki gamis lain Selain gamis yang ia kenakan saat itu Kemudian Umar Radillahu Anhu menunggu sampai gamisnya kering Kemudian memakainya Sehingga baru datang ke masjid untuk berkhutbah Dan pemirsa Pemimpin sederhana dalam Islam yang ketiga adalah Umar bin Abdul Ajis Ia adalah seorang khalifah yang masyur dari Bani Umayyah Umar bin Abdul Ajis selalu mencontoh teladan Rasulullah SAW Terlebih dalam kepemimpinannya Yang penuh dengan nilai-nilai seorang pemimpin sejati Pada hari dimana Umar bin Abdul Ajis baru saja dilantik sebagai khalifah Ia menyempatkan berziarah ke makam Sulaiman bin Abdul Malik Yang merupakan khalifah Bani Umayyah sebelumnya Berdasarkan wasiat almarhum Maka Umar bin Abdul Ajis menduduki jabatan sebagai seorang khalifah Namun pada saat Umar bangkit usai berziarah Tiba-tiba ia mendengar suara sekelompok orang yang tengah berkumpul Lalu Umar bertanya Ada apa? Sekelompok orang tersebut menjawab Kami telah menyediakan kendaraan dinas untuk anda wahai amirul mu'minin Ujar seseorang sambil menunjuk sebuah kereta kuda yang indah Dan khusus disiapkan untuk sang khalifah Namun Umar berkata Aku tidak menghendaki kendaraan mewah ini Kembalikan ia pada tempatnya dan jauhkan ia dariku Semoga Allah memberkahi kalian Kemudian sang khalifah berjalan ke arah seekor keledah yang menjadi kendaraannya selama ini Dalam kondisi kebingungan atas kereta kuda yang telah disiapkan untuknya Tiba-tiba kerombolan pengawal datang berbaris mengawal di belakangnya Dan di tangan masing-masing tergenggam tombak tajam Seolah siap menjaga sang khalifah dari segala marabaha yang akan datang Melihat keberadaan pasukan itu Umar pun menoleh heran dan berkata Aku tidak membutuhkan kalian Aku hanyalah orang biasa dari kalangan kaum muslimin Aku berjalan pagi hari dan sore hari Sama seperti rakyat biasa Kemudian Umar bin Abdul Ajis berjalan bersama orang-orang menuju masjid Dan dari segala penjuru Orang-orang pun berdatangan Setelah memuji Allah dan bersalawat pada nabi dan para sahabatnya Ia berkata Wahai manusia Sesungguhnya aku mendapat cobaan dengan urusan ini Hilafah yang tanpa aku diminta persetujuan terlebih dulu Memintanya ataupun bermusyawarah dulu dengan kaum muslimin Sesungguhnya aku telah melepaskan bayat yang ada di pundak kalian untukku Untuk selanjutnya silahkan pilih dari kalangan kalian sendiri Seorang khalifah yang kalian ridhoi Mendengar ucapannya itu Orang-orang pun berteriak dengan satu suara serai berkata Kami telah memilihmu wahai amirul mukminin Kami ridho terhadapmu Aturlah urusan kami dengan karunia dan berkah Allah Kemudian jamaah kaum muslimin lainnya berdiri dan menyatakan dukungannya Atas kepemimpinan beliau Kemudian lantunan takbir berkumandang di antara dinding-dinding masjid Dan pada hari itu Seakan terdapat cahaya kemuliaan yang bersinar terang selama dua tahun Yang penuh dengan kemakmuran yang selama ini dirindukan oleh kaum muslimin Nah pemirsa Demikianlah Pembahasan mengenai siapa saja para pemimpin yang hidup dalam kesederhanaan Di atas kekuasaan yang mereka miliki Semoga saja kisah ini bermanfaat Dan menjadi inspirasi bagi kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Subhanallah Semoga kita semuanya bisa mencontoh ya Apa yang dilakukan oleh para pendahulu kita Dan orang-orang yang mulia tadi disebutkan seperti Abu Bakar As-Siddiq Yaitu dia sangat tawadu Jadi seorang pemimpin yang sangat sederhana dan rendah hati Betul dan Umar bin Khattab radiallahu anhu juga sangat-sangat humble Don't to earth banget Jadi ketika gamis yang basah Beliau tidak mau membeli gamis yang baru Tapi justru berusaha untuk mengeringkannya Terus bisa dipakai kembali Maka itu akhirnya ya Aisyah istri Rasulullah juga mengizinkan ya Ketika dua orang yang mulia ini didampingan ya Makamnya dengan makam Rasulullah Dan mudah-mudahan beliau-beliau ini bisa menjadi contoh untuk pemimpin kita semua di Indonesia Jadi bisa lebih sederhana ya A Ya Insya Allah Dan setelah ini kita akan bahas tentang bagaimana dengan maskara atau make up yang waterproof Kira-kira bisa gak ya dipakai untuk wudhu atau segala macamnya Oke bagaimana para harislam menyikapi hal ini Nantikan saat lagi tetap di Berita Islami Masa Kini Assalamualaikum